Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Hari ini kita akan belajar tentang Cara menghitung sepon sentian Yang beli tanpa cover ya Nanti mau pasang sendiri bisa Dengan saya owner Subur Jayahum Mas David Facebook saya Andri David Rianto Kalau mau komplain-komplain silahkan ke FB saya gak apa-apa Dimarahi juga gak apa-apa saya ya Jadi takutnya akan gini yang viral kemarin Springbed palsu banyak yang ngetak saya Banyak yang ngirimi saya Iya iya saya sudah paham bu Itu viral duluan teman saya yang Jakarta langsung update Ngirim ikilo weh Mas Wilda Agus Wijaya itu langsung info saya Paling pertama yang ngasih info itu Mas Wilda Agus Wijaya Jadi kalau yang kelilingan itu mohon maaf Sudah beli eh Sudah menjual Kabur Orangnya hilang Kalau ke saya insya Allah saya pengen jual kasur terus ya Dan perabotan yang lainnya Jadi kalau saya gak berani yang tipu-tipu gitu Jadi kenapa dari dulu ditangkap Ya karena gak ada yang mengadu Itu kan kita di fakultas hukum dulu Teorinya deli aduan Kalau gak ada yang melapor ke polisi Gak gira ditangkap Jadi kalau buat laporan dulu Pak saya pernah beli springbed ke tipu pak Gini 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 palsu ternyata pak Itu sekarang mobil yang ada di sana wilayah situ Kita datangi aja Karena sudah buat laporan ya Oke kita akan bahas ya Langsung di buku saya nanti ya Ya Cara mas saya pengen ukuran 160 tebal 10 cm 15 Biar tahu dasarnya Tonton video ini ya Oke bye Ini yang tanya Sepon ya Cara menghitung sepon Nanti yang pengen beli sepon Apa-apa Ada teknik dasar menghitung sepon Jadi bisa menghitung sendiri Kalau springbed gak bisa Soalnya beda tipe Beda harga Beda Beda Banyak Springbed itu banyak perbedaan Kalau sepon Ya ini saya kasih Hitung-hitungan dasarnya ya Jadi mas saya pengen Beli sepon Ukurannya 160 x 200 x 10 cm Kalau di busa sentian Atau sepon sentian Fum sentian Busa sepon Fum Itu sama aja Itu Perkaliannya 160 x 200 x 10 cm Keluar Angka 320 x 120 x 100 cm Jadi kalau harga Sepon sentiannya Misal itu Saya kalikan 1,8 juta Ya yang bagus Apa Ada yang murah mas Ya banyak Apa ada yang Mau lebih mahal mas Ya di angka 2 x 3 juta Juga ada 4 juta Wah lebih lah Sampai ke atas Jadi ini Ambil yang standar Yang saya toko jual ya 1,8 Harga spons sentian Rp320.000 Nah ini Rp320.000 Dikalikan Rp1.8 Muncul nominal Rp576.000 Ini harganya Jadi kalau toko kita bulatkan Rp580.000 Atau dibulatkan lagi Karena ada ongkos kirim ya Rp600.000 Gak bisa kurang tak mas Kan saya pelanggan itu loh Padahal baru datang ke toko Iya iya bisa kurang bu Bisa dikit ya Potong Rp25.000 gak apa-apa Iya dah gak apa-apa Akhirnya kembali lagi kesini Dikurangi Rp1.000 Rp575.000 Yaitu Yang untuk ukuran ini Kalau saya pengen mas Ukuran yang lebih besar Tebal Lebarnya Rp160.000 Kali panjang Rp200.000 Tingginya Rp30.000 Ini cara ngitung volume kan ya Dulu sekolah kan dapat ilmunya itu kan ya Jangan sampai lupa Rp1.000.000 Rp960.000 Kalikan Rp1.000.000 Jadi muncul angka Rp1.728.000 Ya kita bulatkan lagi Rp1.750.000 Ini tebal yang Rp30.000 Covernya gimana mas Ya beli sendiri Atau Jahit sendiri Atau spray yang ada Ditutupkan dulu Gak apa-apa ya Ini cara menghitung Spon sentian Kurang lebihnya segitu Rp1.800.000 Itu sudah bagus Kalau Yang dibawa Rp1.000.000 Per kubiknya itu Yang miring-miring itu Tidur suami istri Istrinya Yang ditempati istrinya itu Tetap Yang ditempati suaminya Ambles Jadi karena postur tubuh gak sama Yang ditempati suaminya Ambles Miring Lama-lama jadi perahu Itu kan sepon-sepon Ya sepon Biasa ya Kalau mau yang bagus Ya Gak apa-apa tanya-tanya ke saya Cuma saya kalau Menjelaskan ke semua pelanggan Kan capek Kalau satu-satu Kalau saya taruh di Youtube Ya minimal Dapat ilmunya duluan Pusing yang Hai Minggu-minggu Udah tau Sponnya yang mana Yang mana bun Yang mana sponnya Tunjukin coba Itu yang di belakang Minggiran bun Nah Itu spon sentian Cara hitungan Gak tau sponnya Ada bun Di video awal ada Oke Sepon sentian Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih